Ya, Pemirsa Keben Parekraf menggelar Rapat Koordinasi Nasional Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kota Bandung, Jawa Barat. Ya, dalam rapat ini Pemirsa Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanu Sudibio, optimis Indonesia, yang bisa dicapai di sektor parekraf. Menparekraf Sandiaga Uno dan Wamen Parekraf Angela Tanu Sudibio menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Rakornas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Bandung, Jawa Barat. Dalam rakornas ini, Wamen Parekraf Angela Tanu Sudibio yang juga Wakil Ketua Umum Partai Perindo Bidang Ekonomi Digital dan Kreatif ini menyebut banyak inisiatif yang akan dilakukan ke Menparekraf di antaranya Turisme Pan memperkuat konektiviti dan interkonektiviti di dalam negeri ke destinasi pariwisata. Bagaimana kita meningkatkan jumlah usaha, usaha parekraf harus dipermudah di mana pun destinasinya dan tentunya kita harus mendampingi agar usaha parekraf tidak hanya stuck di ultra mikro saja, tapi bisa naik kelas. Kami meyakini bahwa pariwisata adalah penyumbang ekonomi masyarakat dan akan membuka peluang kerja untuk rakyat sehingga target terciptanya 4,4 juta lapangan kerja dan 48 juta lapangan kerja secara total bisa kita coba. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diakini akan menjadi lokomotif penggerak utama ekonomi Indonesia yang akan menggantikan ekonomi ekstraksi untuk Indonesia makmur dan sejahtera. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David Ainyus melaporkan.